Intro Kebun binatang Surabaya resmi dibuka mulai hari ini Penjualan tiket kini dirubah dari manual menjadi online melalui website surabayazoo.co.id Upaya ini dilakukan agar tak terjadi kerumunan saat antrian diloket tiket saat pandemi COVID-19 Pihak manajemen KBS menyatakan selain melakukan penjualan tiket secara online, juga dilakukan pembatasan Di antaranya pembatasan usia, yakni balita, ibu hamil, dan manula dilarang masuk KBS demi keamanan dan kesehatan Selain itu jumlah pengunjung juga dibatasi Untuk hari kerja, jumlah pengunjung maksimal 1.500 orang Sementara untuk akhir pekan, jumlah pengunjung tidak boleh melebihi 3.000 orang Begitu pula dengan jam kunjungan Jika biasanya pengunjung bisa leluasa dari pagi hingga sore berwisata di KBS Untuk kali ini jam kunjungan dibatasi dalam 2 sesi Sesi pertama dibuka pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Sementara sesi kedua dibuka mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Sebelum pembukaan, kebun binatang Surabaya telah melakukan simulasi protokol kesehatan Mulai dari pengaturan pengunjung yang akan masuk ke KBS Diwajibkan cuci tangan dan pengukuran suhu badan tidak melebihi 37 derajat Hingga pengaturan jarak pengunjung yang melihat satwa agar tetap menjaga jarak Lebih dari 1 meter dengan tanda yang sudah disediakan Membatasi kunjungan pengunjung yang masuk ke KBS Itu adalah 50% dari total kunjungan jumlah normal Dalam hal ini adalah hari Senin sampai dengan penis Itu maksimal 1.500 Dibagi menjadi 2 slot Slot pertama jam 8.30 sampai dengan 11.30 Kemudian kita jeda 1 jam Kita tutup Kita lakukan review dan penyemprotan disinfektan Untuk titik-titik yang dikunjungi oleh pengunjung tadi Kemudian setelah itu Jam 12.30 kita buka lagi sampai dengan jam 15.30 Jam sangat berbahagia untuk memberikan pengetahuan pada anak saya Jam ini gak pernah rekreasi di Surabaya? Belum Belum baru pertama kali keluar rumah ini Baru pertama kali Tanggapannya dengan ini kan harus membeli tiket lewat online Jadi tanggapannya gimana Pak? Sangat luar biasa dan cukup bagus Kebun binatang Surabaya sebelumnya ditutup sejak 17 Maret 2020 Karena wabah COVID-19 Penutupan ini dilakukan guna memberikan keamanan kepada pengunjung, satwa, serta pegawai di KBS Pembukaan KBS sendiri sudah melalui proses perizinan Baik dari BKSDA maupun dari Pemkot Surabaya Ferry Saputra, Surabaya TV Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati